Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono meninjau pos pelayanan terbadu di Terminal Bespurabaya di Kabupaten Sidoarjo kedatangan para pucuk pimpinan Polri dan TNI ini untuk melihat berbagai kesiapan keamanan Arus Mudik Lebaran 2023. Kapolri dan Panglima TNI Dampingi Forkopimda Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo meninjau langsung berbagai kesiapan untuk kelancaran dan juga keamanan Arus Mudik Lebaran di Terminal Purabaya. Pucuk pimpinan Polri dan juga TNI ini mendatangi bus-bus dan menyiapah para pemudik Kapolri dan Panglima TNI, pemeriksa pos pelayanan terbadu juga menyempatkan diri untuk melihat langsung tes urin para kru bus uji kelayakan bus dan kesiapan layanan kesehatan. Kapolri menyebut Terminal Purabaya menjadi tempat perhatian bagi TNI Polri karena menjadi terminal terbesar yang menghubungkan berbagai daerah dalam provinsi maupun antarprovinsi. Kapolri menyatakan ada peningkatan penumpang 15 hingga 20 persen di Terminal Purabaya per 18 April tahun ini. Sementara Panglima TNI juga menambahkan ada 1.456 personel TNI diturunkan membantu pengamanan Lebaran kali ini. Sementara Panglima TNI Jadi kita lihat aset perianan kesimpulan pengetikan rakyat pimpin melalui dari kesehatan sehingga dengan tes berkaitan masalah perubahan sehingga dipastikan bahwa aset pimpinan terbesar pimpinan dalam keadaan aman dan selamat. Jadi untuk operasi ketukat khususnya di Jawa Timur ini TNI telah memperbentukkan 1.456 personel baik daerah, pelautan, berbentuk darah yang tersebar di pelabuhan, kemudian di bandara, juga di stasiun terima kasih. Terima kasih.